Di rumah sederhana Jalan Magiaw, kelurahan Saumbo, kecamatan Gunung Sitoli inilah, Irwan mengolah limbah barang bekas menjadi miniatur rumah adat. Meski bukan keturunan suku Nias, Irwan Lubis mampu menciptakan miniatur rumah adat Nias dengan cukup baik. Berawal dari kecintaannya terhadap keunikan rumah adat Nias, Irwan mulai mencoba membuat kreasinya. Keunikan rumah adat suku Nias dinilai cukup menarik. Dengan menggunakan alat sederhana, Irwan sudah menciptakan ribuan jenis miniatur ciri khas Kepulauan Nias. Kreativitas yang sudah digelutinya sejak tahun 1982 ini hanya menggunakan barang seperti triplek bekas, kayu, daun rumbia bekas, dan beberapa barang daur ulang lainnya. Irwan hanya menggunakan peralatan sederhana seperti gergaji kayu, penggaris, pensil, serta sejumlah pisau kecil. Setelah saya buat, jadi-jadi saya kagum dengan buatan saya sendiri. Sehingga sampai sekarang saya buat terus. Kebetulan hobi. Biayanya pun biaya sendiri aja lah, apa adanya aja. Jadi saya gak begitu-begitu penyakitin apa-apa. Cuman ya karena saya tertarik aja. Karena dia ada seninya khas daerah. Ya, daerah pembatasan. Peluninya sih. Menurut Irwan Lubis, minimnya modal dan sulitnya sistem pemasaran masih menjadi hambatan. Namun hal itu tidak menurutkan semangatnya. Meski sedikit banyak telah melestarikan kebudayaan, namun industri kerajinan rumahan ini tak tersentuh perhatian pemerintah. Kreasi Irwan luput dari pembinaan pemerintah. Padahal lokasi kantor pemerintahan hanya berjarak 2 km dari rumahnya.